di korea memang gudangnya acara variety show selamat datang di Wimrod kali ini kita akan membahas sepuluh variety show korea terbaik nomor sepuluh knowing brother atau sering juga disebut ax-as-anity satu acara yang disiarkan di TV kabel GTVC awalnya acara ini enggak begitu diminati banyak orang lalu setelah ada pembinaan dan perubahan format mereka mengalami kenaikan yang baik dengan setting sekolah dengan para bintang tamu yang menampilkan dekatnya serta membuat pertanyaan-pertanyaan tentang hidupnya dan para member menjawabnya dari jawaban yang serius hingga bercanda member acara ini belum banyak berubah masih dengan Kang Hodong, He Chul, Sogun, Je Hoon, Yong Chul, Kim Hoon, dan Sang Min. Andalan dari acara variety show ini adalah He Chul yang Savage dan Sogun yang sangat lucu serta jangan lupa Jang Hoon yang selalu dibully nomor 9 we got married yaitu dimana arti cewek dan cowok dipilih dan dipertemukan lalu dijadikan suami istri secara pura-pura disana si artis itu menjalani kehidupan layaknya suami istri beneran honeymoon punya rumah sendiri ketemu orang tua masing-masing sampai bertemu dengan teman-teman masing-masing layaknya suami istri beneran sama si artis itu masih ikut acara ini maka status mereka masih menjadi suami istri dan catatan acara ini tanpa sekalian video jadi mereka menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang mereka suka Muzik 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 Trust in me, we're invincible Don't you see, we're invincible Nomor 8. Weekly Idol Dengan host Jung Young Dun dan Dave Con Antara ini terdiri dari beberapa segment Salah satunya adalah Build Chart Idol Self Ranking Dimana para Idol diminta untuk menentukan Ringkat satu sama lain dalam beberapa topik berbeda Lalu ada Idol of the Week merupakan segment kedua Menampilkan grup idola sebagai grup tamu Yang akan melakukan misi random play dance Atau profile verification Atau win against idol Atau juga grill idol Atau Donny Kony Idol call center Juga 99 second challenge Nomor 7. My Agile Seberapa banyak Anda tahu Nomor 6. Cloud of the Jungle Adalah acara realitas dokumenter saluran SBS Acara ini pertama kali tayang pada tanggal 21 Oktober 2010 Sebuah konsep baru dalam program televisi Dimana acara ini perpaduan dari acara realitas, dokumenter alam, dan drama kehidupan manusia Para selebriti mengisi acara berkunjung ke berbagai pelosok perdalaman dan primitif Untuk bertahan hidup Dan mendapat pengalaman bersosialisasi dengan penduduk setempat Sudah banyak selebriti yang ikut mengisi acara Dari yang sudah tahu alam sampai yang masih awam dengan alam Dan tentunya acara ini telah banyak datang di berbagai tempat dunia Termasuk di Kulau Komodo Nomor 5. Running Man Adalah sebuah acara varietes dari Korea Pertekaman kali ditayangkan pada tanggal 11 Juli 2010 Di SBS Pembawa acara sekaligus pemainnya adalah Yu Jaesuk Acara ini menampilkan beberapa permainan yang dilakukan pertimbangan atau individu Member saat ini yaitu Yu Jaesuk, Lee Kwangso, Ah, Kim Jongkuk, Ji Sookjin, Ji Yo, dan Soomin Di Korea acara ini sedang anjlog ratingnya Meski saat ini sudah sedikit naik lagi Namun di luar Korea acara ini tak berkurang kominatnya Dan baru saja Oktober ini Yu Kwangso dan Soomin menjalankan misi di Yogyakarta Nomor 4. Happy Together Adalah paritishow populer yang pertama kali dililis pada tanggal 8 November 2011 Di KBS 2 Dan tercatat sebagai salah satu paritishow yang paling langsung Saat ini acaranya terbagi menjadi dua segmen Yaitu pertama lebih ke Tangso Dengan MC Yu Jaesuk, Meyongso, Seho, Yunmu, dan Yuntyung Dan segmen kedua adalah lagu dari Big Mo Masih dengan Yu Jaesuk Dan lainnya adalah para teman namanya Sooyong, Yongman, Ji Sookjin, dan Soohong Nomor 3 Return of Superman atau sering disebut dengan Superman Eastman Paritishow Korea Selatan yang mengudara di KBS 2 Mengangkat isi lain dari pengasuhan anak Apa jadinya? Jika sang ibu diberi me time atau selama 48 jam Ia pergi Dan dimana pengasuhan anak diserahkan kepada sang ayah Kebayang gak sih anak-anak yang mengemaskan Namun terkadang membuat pusing ini Ketemu dengan ayah yang clueless Gak tahu bagaimana mengurus anak Tiba di posisi night up Infinite Challenge Dikira sebagai Real Variety Show Dalam sejarah per televisian Korea Program yang dijalankan tanpa script Yang hanya mengandalkan format acara tantangan Tantangan diberikan kepada anggota Infinite Challenge Terkadang terkesan bodoh Absurd bahkan tak mungkin untuk dijalani Demi mencapai variety show yang juga berbau komedi Para staff dan ke-6 anggota Infinite Challenge Selalu mengingatkan bahwa program harus dijalankan Sesuai dengan perdoman 3D Dirty, Dangerous, and Difficult Member Infinite Challenge saat ini adalah Yu Jaisuk, Haha, Juna, Meyongsu, dan Yan Seyung Terima kasih telah menonton! Tiba di sound juara 2-1 night Parity show yang ditayangkan di jaringan KPS 2 Hingga saat ini 2-1 night telah mengalami pergantian pemain Dan ini menjadi musim ketiganya Anggota tetap saat ini adalah Jong Min, Tae Yun, Jun Hu, Defcon, Si Yun, dan Jun Yong Konsep acara ini adalah Real World Road Variety Dimana para anggota yang menjelajahi Korea Untuk merekam menjelajikan pemisah Sejumlah tempat penarik di negara tersebut Tentunya dengan beberapa misi dan hukumannya Itulah 10 Parity Show terbaik di Korea Yang masih bayang sampai saat ini Untuk info dan update konten lainnya Selalu stay tune di membro Bye guys